Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini Daripada utusan Malaysia 1.3 juta penjawat awam terima bonus bulan depan Sejumlah 1.3 juta penjawat awam dan sejuta pesara Menerima bayaran bantuan khas keuangan Yang melibatkan peruntukan berjumlah RM 1.3 bilion Yang dikreditkan ke dalam akaun masing-masing Bersekali dengan gaji Januari ini Berkongsi berita gembira itu kepada utusan Malaysia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Mahmat Khairul Adib Abdul Rahman berkata Surat kelulusan berhubung pembayaran itu Daripada Kementerian Keuangan sudah diterima pihaknya kemarin Secara umumnya Yang layak akan dibayar dalam gaji bulan Januari 2022 Dalam pembentangan budget tahun 2022 Yang lalu Kerajaan mengumumkan bantuan khas keuangan Kepada 1.3 juta penjawat awam Grade 56 dan kebawah Sebanyak RM 700 Manakala RM 350 Kepada sejuta pesara Mengikut kebiasaan Bayaran gaji penjawat awam disalurkan setiap 25 hari bulan Yang mana jika pada bulan tersebut Terdapat perayaan tertentu Maka bayaran gaji dibayar lebih awal Bayaran bantuan khas itu adalah tertinggi Sejak 2019 Yang mana sebelum ini penjawat awam dan pesara Menerima masing-masing RM 600 dan RM 300 Pada budget 2021 RM 500 dan RM 250 Budget 2020 Dan budget 2019 Golongan berkenaan Pernah menerima bayaran bonus paling tinggi Sebanyak RM 1.500 Manakala pesara menerima RM 750 Yaitu termasuk bayaran Bantuan khas Aidilfitri Pada budget 2018 Bantuan khas Aidilfitri Sewaktu pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Pemberian bantuan khas keuangan Kepada golongan sektor awam itu Membuktikan keprihatinan dan komitmen Kerajaan untuk terus mendukung Dan penyampaian perkhidmatan awam Melalui inisiatif pembaharuan Dalam budget 2022 Ia sekaligus Menunjukkan kerajaan tetap komited Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam Menteri Keuangan Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Sebelum ini turut menyifatkan Pemberian bantuan itu Setimpal dengan pengorbanan mereka Yang mencura masa dan tenaga Semasa pendemik dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Kata beliau Usaha penjawat awam Perlu diambil kira Dalam melaksanakan program pemulihan Dan imunisasi kebangsaan Penguatkuasa yang menjalankan Penguatkuasaan Prosedur Operasi Standar SOP Seperti PDRM dan Angkatan Tendera Malaysia Para petugas kesehatan malah Ada yang terpaksa korbankan cuti Demi menjalankan tugas Sekian berita hari ini Terima kasih Malaysia Kerana menonton Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!